Penyelundupan solar seberat 10 ton digagalkan polisi di perairan Semarang. Para pelaku menjual BBM ilegal tersebut di tengah laut. Kapal tanpa nama diamankan petugas patroli Mabesplori di sekitar perairan Semarang, Seninsian. Kapal kayu ini mengakut 10 ton liter bahan bakar minyak jenis solar secara ilegal dan menjualnya di tengah laut. Pengungkapan bermula saat kapal patroli berkeliling dan mendapati kapal tersebut tengah mengisi BBM ke kapal lain. Saat di geledah didapati 10 ton liter solar yang disembunyikan di dalam kapal. Petugas mengamankan nakoda berinisial N dalam menjalankan bisnis ilegalnya tersangka diduga dibantu oleh seorang oknum kepolisian. Kita periksa nanti perkembangannya seperti apa. Kalau mengarah ke oknum ya kita tindak lanjuti lagi. Kita di sini tidak pilih-pilih siapapun yang terlibat akan kita tindak lanjuti. Kalau itu nanti jadi tersangka ya kita tersangkakan. Untuk penyelidikan kapal tersebut masih berada dalam pengamanan ketat petugas. Pelaku di jerat Pasar 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan rancaman maksimal 4 tahun penjara. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.